Untuk membuat susu kurma almon Yang pertama yang dibutuhkan adalah kacang almon Kita hanya butuh kacang almon Sekitar biarkan biji saja Lalu setelah itu direndam dengan air Setelah direndam dengan air Dan didiamkan kulkas selama kurang lebih 8-12 jam Lalu dikupas Lalu rendam dengan air biasa Tidak hangat, tidak dingin Terserah Ini buat sekitar 1 per 4 gelas Pisahkan kulit almon dengan biji almon Sesuai selera Kulit tersebut mengandung set antioksidan yang baik untuk tubuh Namun juga bisa dikupas sesuai selera Fungsi dari merendam selama 8-12 jam di dalam air Dan disimpan di kulkas adalah Agar kacang almon tetap fresh Namun kulitnya dapat tetap terbuka Agar nanti hasil biji tersebut Bisa tetap warnanya putih Tapi bisa juga dengan kulit almonnya juga Sesuai selera saja Fungsi merendam selama 8-12 jam di kulkas dengan air Adalah untuk mempermudah dalam pengelopasan kulit dari almon Seperti ini Sesuai selera ya Perbandingannya adalah 5 buah kurma Dengan 10 biji almon Rata susu sekitar 300 ml Lalu proses selanjutnya Tuangkan sekitar 300 ml Susu Full cream 5 kurma Jangan lupa bijinya untuk diambil terlebih dahulu ya Diusahakan jumlah kurmanya ganjil Lalu setelah itu tambahkan kira-kira 10-20 biji almon Membuat susu kurma tanpa almon Bisa dilakukan dengan Menambahkan 5 butir kurma Dengan susu kurang lebih 300 ml Lalu di blender Lalu di blender Setelah itu Susu kurma dan susu kurma almon Siap disajikan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!